Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat dunia BNT Welcome back to my channel Innalilahi wa inna ilaihi roji'un Ada kabar duka lagi dari negeri Formosa Taiwan ya teman-teman Dinyatakan ada seorang pekerja migran yang bermarga she Air terjun Fengmeishi Kuhuatan di Nanjuang, Kabupaten Miaoli adalah air terjun tersembunyi di pengunungan dan hutan yang indah Airnya bersih dan jernih, air terjunnya setinggi sekitar 2 lantai Sayangnya baru-baru ini banyak terjadi kecelakaan tenggelam Pihak pemadam kebakaran mengatakan bahwa sekitar pukul 2 lebih 30 sore menerima laporan dari kantor polisi Lucia di desa Donghe Yang menyatakan bahwa ada orang yang tenggelam di Fengmeishi Kuhuatan Setelah menerima laporan, petugas Nanjuang mengirim lima satuan penyelamat yang tiba di Kuhuatan pada pukul 3 lebih 15 Dan pukul 3 lebih 48 pria bermarga she 21 tahun berhasil diselamatkan dari kolam air Ya teman-teman, jadi kronologinya PMI yang bermarga she ini ya memanjat ke atas batu besar dan meloncat ke danau air terjun tersebut Setelah menjebur ke air, dia tidak muncul lagi di permukaan Akhirnya temannya buru-buru lapor ke pihak terkait dan pemadam kebakaran pun datang Petugas pemadam kebakaran yang mengenakan peralatan menyelam mencari di dalam air bolak-balik ya dan akhirnya menemukan pria bermarga she ini di celah batu Beberapa petugas polisi menarik tali bersama-sama menggunakan estafetrol tandu untuk menarik orang itu kembali ke daratan Namun pria bermarga she ini sudah kaku, tidak bernafas dan juga tidak ada detak jantung dan segera melakukan pertolongan pertama CPR Tetapi masih juga tidak tertolong Seorang pendamping menunjukkan bahwa mereka adalah pekerja migran dari sebuah perusahaan teknologi di Xinfeng, Kabupaten Xincu Mereka ada tujuh pria dan satu wanita bermain di air, temannya mengatakan bahwa mereka diundang di sebuah grup di Facebook untuk bermain air Pekerja migran dari Zube, Xinfeng, dan Hukou tiba sekitar pukul 12 siang untuk bermain Saat ini polisi sedang menyelidiki penyebab tenggelamnya PMI tersebut Ternyata teman-teman dalam 2 tahun terakhir sudah ada 3 kali kasus tenggelam ya di air terjun kuhuatan ini Pemandangan indah air terjun kuhuatan sempat diberitakan oleh netizen sebagai tempat rahasia baru Namun juga banyak terjadi kecelakaan tenggelam Pada bulan Agustus tahun lalu, salah satu anggota tim basket putra Universitas Providence bermarga Li Rekan satu tim dan dua orang wanita pergi ke sana Li dan temannya melompat turun Tetapi hanya temannya yang muncul ke permukaan air Linan tenggelam ke dalam air dan tidak terlihat dimanapun Ketika dia diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran Dia tidak bernafas dan tidak ada detak jantungnya Dia dinyatakan meninggal setelah dikirim ke rumah sakit untuk perawatan darurat Pada bulan Mei tahun ini juga ada guys kasus atau kejadian sama ya Seorang pelajar dan teman-teman yang bermain di kuhuatan air terjun ini Namun ada salah satu juga saat terjun ke air tenggelam Dan saat diselamatkan oleh petugas pemadam kebakaran Ia sudah tidak ada tanda-tanda kehidupan lagi Sebenarnya di pintu masuk jalan industri kuhuatan Lucang di kota Nanjuang ini sudah diumumkan ya Sudah ada peringatan bahwa menelusuri sungai dan bermain air dilarang Namun beberapa turis menutup mata Atau tidak memperdulikan dengan peringatan tersebut Kita doakan bersama teman-teman untuk almarhum Kami dari channel dunia BMI turut berduka cita yang sedalam-dalamnya Semoga almarhum Husnul Khotimah diampuni segala dosa-dosanya Dan ditempatkan tempat yang baik di sisinya ya Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, ketabahan dan juga keikhlasan Semoga untuk pemulangan jenazahnya juga diberikan kelancaran Amin amin ya robbal alamin Kita ke next berita ya teman-teman Innalillahi wa inna illahi roji'un Ini terjadi kebakaran yang sangat hebat banget Terjadi di sebuah bangunan komersial dan perumahan di Kaohsiung Pada hari Kamis pagi Dan telah merenggut 46 nyawa dan menyebabkan 41 orang terluka Kebakaran terjadi sekitar pukul 3 pagi Di lantai pertama gedung 13 lantai di distrik Yan Cheng Kota Dan naik ke lantai 6 memenuhi lantai 7 dan di atasnya dengan asap tebal Hal tersebut menyebabkan banyak korban berjatuhan Kata kepala Biro Pemadam Kebakaran Kaohsiung Li Ching Shiu Menurut Biro tersebut, para korban yang tewas dalam kebakaran tersebut Rata-rata berusia 62 tahun Dan ini merupakan bencana kebakaran paling mematikan dalam sejarah kota Ketika kebakaran dimulai pada hari Kamis dini hari Orang-orang sudah berada di tempat tidur Sehingga jumlah korban tewas tinggi Belum lagi banyak penghuni di gedung itu adalah warga lanjut usia Yang menderita dimensia atau cacat fisik Kata Li Lalu faktor lainnya adalah kemungkinan warga mengalami kesulitan Untuk menyelamatkan diri dari kebakaran Karena tangga gedung dipenuhi dengan segala macam benda Yang tertumpuk selama bertahun-tahun Juga beberapa lantai bawah dibangunan itu Dibangun dengan rangit-rangit tinggi Dan bagian depan kaca yang menyebabkan panas naik dengan cepat Kata pejabat itu Bangunan atau gedung ini sudah berdiri selama lebih dari 40 tahun ya teman-teman Dibuka pada tahun 1979 Dan dulunya tempat ini adalah departemen store Ada bioskop juga Dan tempat hiburan Namun saat ini sudah sedikit yang menghuni bangunan tersebut Hanya beberapa keluarga saja Hingga banyak ruangan yang terlihat reruntuhan gitu Atau rusak Bangunan yang sunyi dan banyak reruntuhan Menyebabkan gedung ini dikenal dengan sebutan ghost building Atau gedung hantu Thanks for watching and see you on next video Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye